Pemerintah Kabupaten Kerinci akan memberikan bonus bagi atlet peraih medali dalam ajang pekan olahraga Provinsi Jambi. Peraih medali emas akan mendapat bonus sebesar 10 juta rupiah, peraih perak 5 juta rupiah, dan peraih perunggu 2,5 juta rupiah. Selain atlet yang berprestasi, pemerintah Kabupaten Kerinci juga akan menyiapkan dana bagi atlet yang belum berprestasi. Namun besaran dana yang didapat belum mau diungkapkan. Bupati Kerinci Adi Rozal mengatakan total anggaran yang akan disediakan masih melihat dulu berapa jumlah yang meraih medali emas, perak, dan perunggu. Anggaran tersebut nantinya akan dibahas bersama Dewan pada tahun 2019. Bupati Kerinci menambahkan para generasi muda dan atlet Kerinci punya potensi kalau terus dibina, sehingga seluruh penanggung jawab diminta untuk melakukan pembinaan secara terus-menerus. Adi Rozal memastikan semua atlet dikirim tahun ini merupakan warga Kerinci. Bupati Kerinci memberikan apresiasi kepada para atlet. Dari hasil parpov, atlet Kerinci mampu memperbaiki peringkat dari 11 tahun 2014, menjadi peringkat ke-8 di tahun 2018. Kita bersyukur parpov kita ada peningkatan. Ini kalau kita melakukan pelatihan pembinaan secara kontinu, masing-masing pencanggung pembinaan secara kontinu, kita yakin bisa, sebab potensinya ada, anak-anak kita potensinya ada. Hanya saja barangkali, kita selama ini kan kurang pembinaan secara kontinu. Yang kedua kadang-kadang masuk juga untuk perangkat, itu kan masih lakukan pilih kasih. Sekarang tidak boleh lagi, yang potensi berangkat. Terima kasih.